Siapa yang pernah mengalami menstruasinya jadi singkat banget nih, gak seperti biasanya? Pasti akhirnya kamu kebingungan, kenapa ya kok bisa kayak gini? Kira-kira saya sakit apa nih? Cari info sana sini, eh malah dapet info jadi stres. Yuk kita bahas di video ini. Hai, Assalamualaikum, Sahabat Sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Memang lama atau masa menstruasi setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi kalau terlalu singkat, ya tentunya ini kondisi yang gak normal ya teman-teman. Ada banyak faktor nih yang mempengaruhi siklus dan lamanya menstruasi. Salah satunya adalah kondisi dari hormon, yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi untuk mematangkan organ reproduksi wanita, membantu mempersiapkan dinding rahim sebelum proses terjadinya perlekatan dengan embryo. Nah, produksi dari hormon estrogen ini bisa saja teman-teman ya menjadi tidak normal. Banyak sekali penyebabnya. Yang pertama, perimenopause. Tau ya, perimenopause. Jadi, si perimenopause ini adalah kondisi ketika adanya periode menjelang menstruasi terakhir atau sebelum terjadinya menopause. Nah, selama rentang waktu ini, produksi dari hormon estrogen itu makin lama akan makin berkurang. Sehingga menstruasi pun akan mulai menjadi tidak lancar. Perubahan-perubahan ini biasanya akan membuat masa menstruasi kamu juga akan menjadi lebih pendek dibandingkan dari biasanya ya. Jadi, kamu mungkin akan mengalami perdaraan yang gak normal selama menstruasi atau tidak mengalami menstruasi sama sekali nih selama berbulan-bulan. Sampai kamu memang tidak mengalami menstruasi sama sekali dalam waktu satu tahun. Yang kedua, penyebabnya itu karena stres. Banyak yang menganggap pele ya masalah stres ini. Padahal sebenarnya stres ini dapat sekali mempengaruhi berbagai sistem yang ada di dalam tubuh kita loh teman-teman. Termasuk menghambat produksi hormon estrogen gitu ya. Kondisi stres yang parah itu bahkan tidak hanya mengganggu siklus menstruasi. Tapi juga bisa membuatnya berhenti selama beberapa bulan. Namun, kalau stres yang disertai dengan gejala lain seperti tubuh lesu, munculnya perasaan cemas yang berkepanjangan, gangguan tidur, penurunan berat badan, atau kenaikan dari berat badan, itu merupakan suatu gejala stres atau tanda stres yang harus kamu waspadai dan harus segera diatasi. Yang ketiga, itu karena penggunaan KB hormonal. Bagi kamu yang menggunakan KB hormonal, ini bisa mengalami gejalanya ya teman-teman. Karena si KB hormon itu mengandung hormon progesteron dan juga si hormon estrogennya. Hal ini bisa berdampak secara langsung pada siklus menstruasi. Salah satu efek yang muncul pada penggunaan KB pertama kali adalah karena perubahan masa menstruasi yang menjadi lebih pendek dibandingkan sebelumnya. Perubahan ini juga dapat terjadi pada saat tubuh kamu mengganti jenis KB yang digunakan. Misalnya nih, walaupun sama-sama KB hormonal. Misalnya kamu menggunakan KB suntik terus berubah jadi KB pil. Bisa mengakibatkan gejala yang seperti ini. Yang keempat, itu adalah karena mengalami PCOS, yaitu sindrom ovarium polikistik. Karena sindrom ovarium polikistik ini merupakan gangguan pada ovarium yang menyebabkan tubuh lebih banyak nih memproduksi hormon seks laki-laki. Nah, jumlah estrogen pun itu pasti akan jauh lebih rendah dibandingkan teman-teman yang tidak mengalami PCOS. Otomatis, bagi pendidikan PCOS itu akan berdampak nih pada siklus menstruasi kalian. Dan juga biasanya akan mengalami menstruasi yang tidak teratur, memiliki masa menstruasi yang lebih pendek, atau bahkan tidak mengalami menstruasi sama sekali dalam beberapa bulan. Yang kelima, menyusui. Tubuh kamu yang memproduksi asih itu kan ada bantuan nih dari hormon prolatin. Nah, hormon ini akan mempengaruhi menstruasi ya teman-teman. Karena dia akan menghambat pelepasan dari sel telur di ovarium pada saat masa ovulasi. Nah, apabila ovulasinya nggak cukup nih, otomatis masa menstruasi kamu juga akan menjadi lebih pendek dibandingkan biasanya. Gejala lainnya nih yang bisa kamu alami. Yang pertama, karena terhentinya menstruasi selama beberapa bulan, serta munculnya bercak darah di luar menstruasi. Jadi, kalau kalian sebelumnya masa menstruasinya ini aman-aman aja nih, sehat-sehat aja gitu ya. Dan tiba-tiba mengalami menstruasi yang lebih pendek dari biasanya. Nggak ada salahnya ya teman-teman untuk konsultasi ke dokter dan diperiksa nih, dicek kira-kira penyebabnya apa. Untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu sehat ya dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa di-share semua video saya ya ke teman-teman kalian, ke teman-teman cewek kamu gitu ya. Biar pada tau nih tentang masalah menstruasinya banyak banget ternyata ya. Dan jangan lupa di-subscribe nih channel saya, Dr. USP. Dan juga semua media sosial saya ya. Wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax